Beberapa fenomena alam akan menghiasi langit di sepanjang tahun 2024. Di antaranya, akan ada 4 fenomena gerhana yang hadir pada tahun ini. Berikut adalah 4 fenomenanya. Yang pertama, Gerhana Bulan Penumrah 25 Maret 2024. Gerhana Bulan Penumrah akan menjadi fenomena gerhana pertama di tahun ini. Fenomena ini dapat diamati dari Indonesia bagian timur, namun hanya berlangsung dalam kurun waktu yang sangat singkat, yaitu pada siang hingga sore hari setelah matahari terbenam. Saat gerhana bulan penumrah terjadi, bulan tidak akan sepenuhnya menghilang di malam hari. Bahkan, sulit untuk membedakan kondisi bulan, apakah sedang mengalami gerhana atau hanya merupakan bulan purnama biasa. Fenomena gerhana bulan penumrah diprediksi terjadi pada Senin 25 Maret 2024, dimulai dari pukul 11.53 waktu Indonesia Barat, hingga berakhir pada pukul 16.32 waktu Indonesia Barat. Puncak gerhana akan terjadi pada pukul 14.13 waktu Indonesia Barat, dengan total durasi gerhana selama 4 jam 39 menit. Penting didata bahwa fenomena ini hanya bisa diamati di wilayah timur Indonesia, khususnya sekitar Papua dan sebagian wilayah Maluku. Yang kedua, gerhana matahari total pada 8 April 2024. Gerhana matahari total adalah fenomena yang terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis sejajar, sehingga bayangan inti atau umrah bulan menutupi seluruh sinar matahari. Daerah bumi yang berada di bawah bayangan inti bulan akan mengalami gerhana matahari total. Tahun ini, gerhana matahari total dijadwalkan terjadi pada Senin 8 April 2024. Namun sayangnya, Indonesia tidak akan merasakan dampak langsung dari peristiwa gerhana ini. Gerhana matahari total hanya akan melintasi wilayah Amerika Utara, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara itu, Laut Pasifik bagian utara Amerika Selatan, Amerika Utara, Lautan Atlantik, Artik, dan sebagian kecil sebagian barat Eropa dapat menyaksikan fenomena gerhana matahari sebagian. Yang ketiga, gerhana bulan sebagian, 18 September 2024. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari, sehingga hanya sebagian permukaan bulan yang akan tampak menghilang karena tertutup bayangan. Fenomena gerhana bulan sebagian diprediksi akan terjadi pada Rabu, 18 September 2024. Sayangnya, seluruh wilayah Indonesia tidak dapat menyaksikan fenomena ini. Fenomena ini hanya dapat disaksikan di Amerika, Eropa, Afrika, sebagian wilayah Asia Selatan, Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, Artik, dan Antartika. Fenomena ini diperkirakan akan dimulai pada pukul 07.41 waktu Indonesia Barat, saat bulan memasuki bayangan kabur atau penumrah, dan gerhana sebagian dimulai pada pukul 9.12 waktu Indonesia Barat, ketika bulan memasuki bayangan umrah bumi. Gerhana bulan sebagian diperkirakan akan berlangsung selama 4 jam 6 menit, sementara fase gerhana sebagian akan berlangsung selama 1 jam 20 menit. Yang keempat, gerhana matahari cincin, 2 hingga 3 Oktober 2024. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan menutupi pusat matahari, tetapi sebagian tepi luarnya tetap terlihat, sehingga membentuk cincin api di sekitar bulan. Gerhana matahari cincin diprediksi terjadi pada tanggal 2 hingga 3 Oktober 2024. Fenomena ini akan menjadi penutup gerhana dalam tahun 2024. Fenomena gerhana matahari cincin hanya akan terjadi di wilayah Chile dan Argentina, sementara itu gerhana matahari sebagian akan terlihat di Amerika Selatan, sebagian kecil Amerika Utara, serta di Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, sebagian kecil Selendia Baru, dan Antartika. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.